Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sampai terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Salagi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 2 Timoteus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Namun, ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat rasa rindu ini, rindu dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirman langkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam nama Tuhan dan sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 2 Timoteus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Begini firman Tuhan. Salam dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timoteus, anakku yang ku kekasih. Kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan Kristus Yesus Tuhan kita, menyertai engkau. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Enike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengubarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiba. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut, dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepada aku. Hingga pada hari Tuhan, peganglah sesuagalah sesuatu yang telah engkau dengar daripada aku, sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman, dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah, yang telah dipercayakannya kepada kita oleh roh kudus, yang diam di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sawa Terbaikku, dan kasih Yesus, banyak hal, rasa malu, yang menjadi alasan, yang mungkin berbeda-beda, untuk setiap orang dalam kehidupan kita. Apapun itu, kita bisa mungkin menginventarisinya, tapi pernahkah kita melihat, pernahkah kita mendengar, ucapan seorang beriman, yang dinyatakan oleh seorang Paulus ini? Apa itu? Dia juga mengungkapkan, situasi rasa malu, yang dia nyatakan di dalam kehidupan penginjilan. tapi ada sesuatu yang sangat berbeda sekali. Apa itu? Paulus mengatakan, jangan pernah malu, untuk memberitakan, jangan pernah malu, untuk menunjukkan, jangan pernah malu, untuk menyatakan, bahwa kita adalah, pengikut, Kristus, dan beriman, di dalam, Tuhan Yesus. Ini menjadi sesuatu hal yang aneh. Betul, itu tidak akan aneh, ketika semua baik-baik saja. Sekali lagi, itu tidak akan aneh, ketika semuanya, nyaman. Tapi pernahkah kita membayangkan, tapi pernahkah kita mencoba masuk, ke dunia Paulus, mencoba masuk, kepada situasi yang dialami Paulus, ketika dia mengatakan, jangan malu, untuk, menjadi, pengikut, pemberita, rasu, Nabi, dan memiliki iman kepada Yesus. padahal, dia sedang berada, di dalam penjara Roma, pada saat itu. Dan lebih tragis lagi, dia hanya menunggu, hukuman mati, yang akan menghukumnya, dan akhirnya, dia akan menjadi, mati martir. Tapi bisa saja, tapi bisa juga, masih keluar, ungkapan iman, masih keluar, ungkapan, penguatan, dari mulutnya, yang mengatakan, jangan pernah malu, mengobarkan, memberitakan, kebenaran firman Tuhan, menjadi rasul, menjadi pengikut Kristus, di dalam kehidupan kita, bahkan itu ditegaskan, kepada seorang Timoteus. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lebih dalam lagi, ketika surat ini dituliskan, dan dialamatkan, kepada Timoteus, tidak lain adalah, ketika dia, melihat, bahwa Timoteus itu, perlu dikuatkan, perlu disontong, perlu didukung, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, kepada Tuhan Yesus Kristus. sebab dia tahu, bahwa di dalam usia muda, Timoteus, bisa saja dia, tergoncang, bisa saja dia berpikir ulang, untuk, melakukan, apa yang, Paulus, atau Tuhan inginkan, di dalam kehidupannya. dengan, dengan sampai, rasa malu itu, hadir dalam dirinya, dengan melihat, Paulus yang sedang, berada di dalam penjara, bahkan, hal yang kedua, jangan sampai, dia takut, untuk, memberitakan, kebenaran, firman Tuhan itu, seperti, apa yang dikatakan, oleh firman Tuhan, karena itulah, aku peringatkan, engkau, untuk mengubarkan, karunia Allah, yang ada padamu, oleh penumpangan, tanganku atasku, sebab Allah, memberikan kepada kita, bukan roh, ketakutan. yang pertama, Paulus menyoroti, soal rasa malu itu, jangan pernah, malu. Yang kedua, Paulus mengatakan, jangan pernah takut. Bahkan, ketika, engkau berada, di dalam situasi, yang mungkin, akan menghadapi, seperti yang aku alami. Kira-kira demikian, yang mau dinyatakan, oleh Paulus, kepada Timoteus. sebab Paulus, sudah memberikan contoh, bahkan penjara sekalipun, bahkan kematian sekalipun, tidak bisa menghempangnya, untuk tetap, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa, dia percaya, bahwa kasih setia Tuhan, itu kekau. Tidak akan pernah, berakhir di dalam, kehidupan kita. Maka firman Tuhan, melanjutkan, jadi janganlah malu, bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu, karena aku seorang hukuman, karena dia, melainkan ikutlah, menderita bagi injilnya, oleh kekuatan Allah. Sebab sekali lagi, kebanggaan yang luar biasa, yang dimiliki Paulus adalah, dia dipenjara, karena memberitakan iman. Dia dipenjara, karena memberitakan salib Kristus. Dia dipenjara, karena menyurahkan, kebenaran firman Tuhan, di dalam kehidupannya. Bukan dipenjara, oleh kejahatan, yang dilakukan oleh orang-orang, di muka bumi ini. Itu yang dikatakannya, di ayat ke-12, itulah sebabnya, aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak mau, karena aku tahu, kepada siapa aku percaya, dan aku yakin, bahwa dia berkuasa, memeliharakan, apa yang telah, dipercayakannya kepada aku, hingga pada hari Tuhan. Sekali lagi, dia tidak malu. Kalau pada saat ini, mungkin kita malu, bahkan takut, menyorakan kebenaran firman Tuhan, menyatakan firman Tuhan, itu di tengah-tengah, kehidupan kita. Firman Tuhan ini, Paulus, menegur kita, untuk tidak malu, apalagi takut, untuk menyorakan, kebenaran firman Tuhan itu. milikilah, iman seperti Paulus, yang mengatakan, aku tahu, kepada siapa aku percaya, aku yakin, bahwa Yesus berkuasa, memelihara kehidupannya. Itu menjadi, kuat setiap kita. Dan Paulus, mengatakan kepada Timoteus, peganglah, segala sesuatu, yang telah engkau dengar, daripada aku. Jangan sampai, kebenaran firman Tuhan, jangan sampai, pengajaran Paulus, tentang Yesus itu, lekang dari kehidupan, seorang, Timoteus. Bahkan lebih lagi, lebih dalam lagi, Paulus mengatakan, sebab aku mengenal engkau, sebab aku tahu imanmu, sebab aku selalu teringat, akan imanmu yang tulus, di dalam Yesus itu. Bahkan lebih lagi, aku tahu, nenekmu Louis, dan ibumu Enike, yang juga hidup, di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Paulus percaya, bahwa iman yang sama juga, ada di dalam kehidupan, seorang Timoteus. Pakat Paulus, menjadi kekuatan, yang luar biasa, dalam kehidupan kita. Sebab iman, yang dinyatakan, sebab iman, yang percaya, yang hadir, di dalam diri kita, itu bukan, karena kuat kita, itu bukan, karena hebat kita, tapi itu semua, hanya karena, karena Tuhan Yesus, yang terjadi, di dalam kehidupan kita, yang memberi kekuatan, iman percaya, di dalam hari-hari kita. Sampai-sampai, Paulus mengatakan, ingatlah, nenek meluis, dan mamamu, Enike, memang, ternyata, kalau kita bicara tentang, buah, tidak jatuh jauh, dari pohonnya, biasanya itu, bicara tentang, bapak kita ya, ternyata bisa juga, dari mama gitu ya, atau bahkan, lebih lagi, dari nenek, boyang kita, ya, saya secara pribadi, memang, ditelusuri, gak ada, jalur pendeta, gitu ya, dari keluarga, satu keturunan, tapi, tapi, bapak saya bilang, opung saya, opungnya bapak, itu adalah, penginjil evangelis, yang, begitu luar biasa, memberitakan firman Tuhan, di tanah, di tanah, di tanah, sampai ke tanah, batak, kalau meski, namanya, tidak tertulis, di dalam sejarah, penginjilan, di, 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 GKPS, di mana saya, menjadi pendeta, pada saat ini, tapi, bapak saya, selalu mengatakan, bahwa, opungmu dulu, juga lah, adalah, evangelis, tapi, saya bukan mau, membuat, itu sebagai, kebanggaan, atau apapun itu, tapi, mengikutkan, apa yang dikatakan, oleh Paulus, ternyata, iman itu, jauh-jauh hari, pemilihan itu, jauh-jauh hari, telah Tuhan semarkan, di dalam kehidupan kita, maka ketika Tuhan, memilih kita, maka ketika Tuhan, menempatkan kita, menjadi alatnya, memilih kita, menjadi perpanjangan tangannya, jangan pernah malu, jangan pernah takut, sebab untuk itulah, kita dihadirkan, di muka, bumi ini, bahkan apapun, yang menjadi taruhannya, bahkan apapun, yang menjadi bahagian, dari kehidupan kita, ingatlah, Paulus selalu, bersuka cita, bahwa, pemilihan yang ada, di dalam dirinya, itu adalah, keistimewaan, yang begitu, luar biasa, yang tidak terhingga, di dalam, kehidupannya, padahal kita tahu, siapa Paulus, di dalam kehidupannya, sebelum, berubah nama, menjadi Paulus, dia mempunyai, segala sesuatunya, dia punya kuasa, tapi dia bahkan, mampu mengatakan, semua itu, hanya salah, semua itu, tidak ada artinya, dibandingkan, kuasa Tuhan, dibandingkan, anugerah Tuhan, dibandingkan, kasih setia Tuhan, yang begitu, luar biasa, selalu, dan selalu, di dalam kehidupannya, lalu saudaraku, ingatlah, sekali lagi, firman Tuhan, di dalam kitab Matius, mengatakan, setiap orang, yang mengakui aku, di depan, manusia, aku juga, akan mengakuinya, di depan, bapakku di surga, kata Tuhan Yesus, seru Tuhan Yesus, maka tetaplah, memberitakan, kebenaran firman Tuhan, maka saatnya, Tuhan Yesus, akan mengatakan, benar, engkau adalah, anakku yang selalu setia, memberitakan, kebenaran firman Tuhan, saudara yang diberkati, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu apa refleksi, yang bisa kita petik, dalam firman Tuhan, pada saat ini, saya mencatat, ada empat hal, yang pertama, milikilah kebanggaan, dan sukacita, dimiliki, dan memiliki, Tuhan Yesus, di hidupmu, maka apapun, tantangan, dan pergumulan, di hidupmu, bukan menjadi alasan, untuk menyerah, terlebih, untuk meninggalkan, Tuhan Yesus, yang kedua, ingat, dan imanilah, bahwa kasih setia, Tuhan tidak pernah berakhir, bahkan ketika, hidupmu lemah, terhempas, terseok-seok, Tuhan tidak pernah tinggalkanmu, bahkan ketika, engkau pun harus mati, ingatlah firman Tuhan, bahkan kematian sendiri pun, tidak dapat memisahkan kita, dari kasih Tuhan Yesus, yang ketiga, kalau Paulus, kalau neneknya Louis, mewariskan, iman yang begitu, luar biasa, kepada Timoteus, kepada Timoteus, pada sekarang, Bapak Ibu, kita semua, apa yang akan, engkau wariskan, kepada generasi, harta bendaka, rasa sakitkah, dendam muka, atau warisan iman, di dalam Yesus, yang menjadi kuat, setiap generasi, lepas generasi, di tengah-tengah, kehidupan kita, lalu yang terakhir, yang keempat, biarlah, setiap orang, mengingat imanmu, yang begitu luar biasa, dengan semangatmu, yang berkorbar-korbar, dalam roh, Kristus, yang selalu, bernyala-nyala, untuk, melayani, Tuhan Yesus, dan bless you, amin, kita bersatu dalam doa, Bapak, di dalam sorga, terima kasih Tuhan, buat kebenaran firmanmu, kami percaya, bahwa kasih setia Tuhan, tidak pernah berakhir, di dalam kehidupan kami, Tuhan, enyahkanlah, virus-virus ini, amin,